aku jadi sempurna, aku jadi sempurna apa? aku jadi ingin aku jadi aku jadi guru sejati apa? jati dirinya kalau ketemu jati dirinya kita gak akan bisa menemukan namanya sejatinya hidup itu dari penjabaran dari nafsu tadi ya? nafsu, makanya kan dibilang pancer ini yang tengah orang yang pinggir, orang yang ngarep, orang yang buru, orang yang isar, orang yang buru setengah, berarti sifatnya penyeimbang guli paling landep dia langsung mati ucapan adalah doa ucapan adalah doa tidak hanya seperti itu aja juga bisa menjadi senjata karena apa? itu terjadi saya ceritakan dalam kisah Baratayuda Baratayuda Jaya binangun jaya ini kan berlaku jaya binangun berlaku 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 perang jaya ini jaya ini kejayaan binangun itu membangun bintang bintang ada rota bulan ada matahari pencahayaan dari matahari ada akhirnya terjadilah kehidupan dan hidup ini berkaitan dengan penciptaan awal awal mula bumi diciptakan hingga kehidupan di bumi dilebur itu sifatnya api api kan sifatnya menciptakan dan memusnahkan atau melebur makanya api itu kan kalau diibaratkan Dewa Brahma hanya di saya jelaskan Dewa itu apa kan padahal bingung jadi mitosan itu kenapa dinamakan mitos karena sesuatu yang belum ditemukan secara rasional kan Dewa itu adalah manifestasi dari sifat alam misalkan bulan itu bisa termanif manifestasi dalam bentuk sosok yaitu yawujud yaitu yang disebut Dewa makanya disebut karena bulan itu sifatnya wanita Dewi Condrol nah ada Dewa Brahma itu manifestasi dari sifat api dan itu bisa wujud secara gaib yaitu kan gitu dari sifat ini memberikan manifestasi dalam bentuk wujud kan akhirnya itu disebut hahaha gitu kan pada bingung diwujudnya apa enak itu kan jadi apa yang jalan ini kan bingung itu adalah manifestasi dari sifat alam nah bintang 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 itu itu didodari makanya itu didodari di langit di kayangan tidak didodari itu ya bintang bintang itu lintang atau kartika makanya ini kartika mesti berbeda mungkin bulan atau condrol bulan 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 ini mesti berbeda kan sepertinya masih berbeda dan gitu itu berarti sejatinya seperti itu itu manifestasi dari alam juga tapi bisa terbentuk dalam wujud sifat alam itu terbentuk ter manifestasi dalam bentuk wujud nah gitu akhirnya orang menggambarkan seakan-akan seperti manusia sosok loh nah karena itu kepekatan sifat itu terbentuklah seperti sosok yang disebut dewa jadi karakternya itu sesuai dengan sifat-sifat alam yang dimiliki oleh dewa tersebut kan kan dewa brahma itu kan dewa api nah maunya bunyi itu mau kaya lahir atau bunyi itu permukaannya akhirnya datanglah embun embun ini mudun embun ini gambarannya itu ini yang langit itu membun iya wujudnya kenapa di lambangan biru kenapa? itu kan langit gambarannya langit iya tak langit itu kan jadi kita buruk kan berbentuk kumpulan dari embun-embun itu nah api yang bulat-bulat itu dengan turunnya embun saya kan adem loh akhirnya jadi lemah terus akhirnya terkumpul terus nanti berjuta-juta tahun soalnya satu tahun zaman dahulu itu sama juga seribu tahunnya sekarang kan kumpul-kumpul kumpul-kumpul jadi banyak jadi segoro akhirnya tukul tukul ewan tukul tanduran pertama kayak jamur-jamur gitu akhirnya nanti tukul ada bawah menungso kan nah perjalanannya seperti itu hahaha jadi kan pada bingung nah suatu ketika di akhir zaman nanti itu yang meleburkan adalah api juga kan sifatnya siwa yang meleburkan kan dewa siwa itu kan dewa pelebur mulut di pewayangan itu diceritakan senjata ini wis batara guru ya siwa itu kan senjata ini guntur angin guntur geni guntur badai guntur lah badai teman guntur angin guntur geni nah kiamat terakhir nanti terjadinya karena badai matahari mas api yang terbawa oleh angin seperti badai suriat mas itu kiamat terakhir akan terjadi seperti itu makanya di wayang sudah dijelaskan adalah nah siwa itu menghukum titah yang salah atau titah yang berani dia mengeluarkan jurusnya yang namanya guntur angin guntur geni itu badai sebabnya bumi itu saya suka guntur angin guntur geni mulut si vate siwa itu ada dua pelebur dan penyempurna makanya dalam kisah wayang itu yang bisa menaikkan ke surga adalah yang bisa menyempurnakan menyempurnakan titah adalah siwa itu tadi tapi jika dia juga bisa meleburkan mulut dihadapi enggun wayang itu kan kawah condro di muka di lebuk kening rokok gitu tuh nah sempurno itu apa mas itu bisa rohnya kalau muksa itu sudah tidak hanya roh tapi roh makanya fungsinya meditasi kalau tingkat pencapaian sampai raga itu itu lebih susah karena kangmuksan itu lebih mengendekkan cipto roso jiwolan rogo dan itu jadi kalau kita sudah mencapai tingkat kesempurnaan raga itu luar biasa mas karena rogo ini kanggunan reget kanggunan sifat angkoro murko dan itu makanya tidak dalam gunungan wayang itu itu harus tidak yang 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 angkoro itu kan artinya dibilang angkoro itu apa? ego yang berlebihan over nah itu akhirnya timbullah angkara sifat keakuan merasa benar merasa pintar itu egois lah yang paling 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 nah dihindari sifat-sifat seperti itu terus butoh si jini murko murko itu apa itu nafsu yang berlebihan akhir timbulah kemurkaan rumongso duweni serakah seneng rusuhi wong liyol nah itu murko kan gitu apakah ini eh nafsu itu memang apa ya apakah nafsu itu selalu buruk atau gimana menurut mas tinus itu nah ini saya jelaskan seh kalau kita bicara soal nafsu loh ya itu berkaitannya dengan sedulur tapat Kalingo Pancer kan jadi di dalam wayang itu diceritakan Punto Dewo itu pancere merpati kalau di gunungan itu merpati putih iya iya kan ini di gunungan kan ada lima hewan ular macan monyet sama banteng iya itu empat sifat buruk yang ada dalam neraga kita karena sifatnya seorang gawan dan seorang darah itu banyu abang itu itu juga sifat empat karakter dunia keduniawian yang menurut sifat atau nafsu sifat sifat itu sifat gambaran sifat alamiah yang ada dalam raga makanya ini yang rohkot itu jadi sempurna jadi sempurna itu apa saya mau saya mau saya mau saya mau saya mau guru sejati apa jati diri jati diri ya ini yang ketemu jati diri ini kita tidak akan bisa menemukan namanya sejatinya hidup itu dari penjabaran dari nafsu tadi ya nah nafsu makanya kan dibilang pancer ini yang tengah orang yang pinggir orang yang ngarep orang yang buru orang yang seru orang yang tengah berarti sifatnya penyeimbang 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 ini yang kekakeyan ini yang kekurangan ini yang kekakeyan kita kalau kelebihan jadi ini aku egois enaknya wah seorang apa lah bang ini yang kekurangan ego enaknya mau lemah enaknya mau tidak jadi diambil sisi tengahnya adalah kebijaksanaan berarti intinya nafsu itu juga penting tapi dengan kalau nafsu kelebihan akhirnya jadi angkora murka apa murka ya murka lah kemurkaan punya keinginan nggak terus terus menung jadi enaknya kurang terus terus gulik anwan gitu enaknya mau kurang ini enaknya kekurangan sifat nafsu kok urib kok nanti pengarap-parap nanti tujuan hidup kan gitu jadi jepuk tengahin sifat AC temuni kan ganda teman terus untuk menjadikan nafsu itu bisa balance atau seimbang itu seperti apa mas eh apa namanya nah itu kan makanya kan fungsinya spiritual kan makanya ganda teman kita mencari relax relax ya ketenangan kedamaian ketika kita sudah menemukan itu kita akan balance kita seimbang lebih bisa mengontrol diri jadi kita meningkatkan tingkat kesadaran jadi kita meningkatkan tingkat jadi ini yang melakukan ini salah oh iya sadar oh iya iya aku ini nah itu yang namanya sadar mawas diri tapi pada dasarnya semua orang itu punya kesadaran baik itu ee dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja kesadaran itu sebenarnya ada iya jadi kesadaran itu untuk memahami bawah sadar jadi dia kadang-kadang melakukan sesuatu kesalahan yang dibawa sadar kita jadi dia tidak berlaku tidak melakukan salah lagi loh nah untuk tujuan spiritual kita bisa biar bisa memahami itu dari ketidaktahuan itu menjadi tahu karena makanya kan orang jawa itu kan mengajar kita belajar dari ketidaktahuan akhirnya sudah mengerti ya nah itu yang namanya kesadaran jadi kalau kita sudah menyadari itu kita bisa menyeimbangkan antaran jadi ini jawa itu orang dalam etika jawa itu tidak ada sifat salah atau benar tapi orang jawa itu memandangnya bahwa segala sesuatu berdasar ketidaktahuan bukan gitu jadi orang yang yang lakukan jawa itu orang yang lakukan salah dianggap orang urung ngerti oh gitu jadi memang karena jadi orang orang yang lakukan berbeda orang yang lakukan orang yang lakukan yang lakukan orang yang jawa dalam etika jawa yang sebenarnya orang yang benar-benar memahami jawa kita memandangnya beda ya mungkin kalau orang ngerti apa sih yang lakukan dan gitu jadi tidak ada uncur menyalahkan gitu betul karena apa tingkat spiritual itu tidak ada sifat nyalah ke merendahkan kan gitu makanya belajarlah merendah sampai tak ada ya seorang pun yang bisa merendahkan ya belajar mengalah sampai tidak seorang pun bisa menyalahkan kan gitu itu tidak ada kebenaran jika masih mau menyalahkan tidak ada yang ditinggikan jika masih mau merendahkan jadi sifat ini mau jawa ini itu padang yang orang yang orang yang orang yang orang benar tanpa nyalah yang orang yang orang yang orang yang orang yang orang yang orang yang salah itu perlu membenarkan apa gimana kalau ada apa yang salah menasihati betul dengan membenarkan menasihati itu sifatnya sharing kita memberikan masukan tapi tidak ada unsur pasraan ini bener kan ini tidak boleh karena kadang-kadang kita juga melakui salah itu benar ini ini kadang misalkan wah ini nyayaan kenumpa kendaraan kadang-kadang kita sendiri juga seperti itu iya itu itu yang fungsinya kita mahas karena tingkat tingkat kualitas diri itu pertama adalah nanding sariro nanding sariro itu banding-banding itu seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini itu nanding sariro kedua itu ngukur sariro ngukur sariro ngukur sariro aku sepertinya itu ngukur sariro ya ketiga tingkat ketiga itu tepo sariro tepo sariro itu kita lebih memahami orang lain dan gitu kita berusaha untuk memahami orang lain itu tingkat lebih atas lagi terus tingkat yang keempat tahap yang keempat mawas diri mawas diri mawas diri itu lebih kita lebih fokus memahami diri boleh memahaminya adewiki istilahnya introveksi di atasnya mawas diri itu adalah ngukur sariro ngukur sariro itu kan itu adalah sesuatu sifat untuk menemukan jati diri nah jadi itu pisau ngukur sariro itu tahap yang paling atas jadi kalau jika jika tingkat paling bawah itu jika 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 itu berarti kualitas yang paling ya bagus Kualitasnya orang semua orang bukan hanya kualitasnya orang yang terletak pada di situ ini kalau diberlang한 penilaian orang itu tergantung pada apa yang kita kalau diharapkan iya Chinese karena ucapan itu hasil dari apa yang kita pikirkan kan rasakan makanya seorang rogo ini paling landap ucapan adalah doa tidak hanya seperti itu saja juga bisa menjadi senjata karena apa itu terjadi saya ceritakan dalam kisah dari ibu vacation rone material orang yang orang Eva juga main akhirnya terjadi ini merasa perang terjadi juga beraya segar kembali artinya apa laku perang perang apa mas, yang diperang angkara murga pendowolak melawan angkara murga itu yang tak jelas kita di ego dan karsa atau nafsu iya tuh mas akhirnya kembali ketemu pada ini jadi antara iras kisah pewayangan itu maksudnya, jadi kalau nonton pewayangan, orang bertonton nanti saya bertulunan akhirnya ketemu itu makanya itu kan laku perang perangnya apa? angkara murga iya, ego dan karsa atau karsa itu sama dengan nafsu nah karena gunungannya ada buta luruh, nah gitu kayaknya ada yang ada gak sih, gak sih juga keimbangan bulunya entitas dari magnet medan magnet itu kan berbentuknya naga jadi ini sebenarnya kan jadi mau di magnet itu yang dipercaya ilmiahnya magnet lah medan magnet atau gravitasi itu itu di secara perwujudan nah itu kan manifestasinya bentuknya naga dewa naga 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 rojo atau naga gini lah seperti itu kan makanya itu yang dipercaya bunyum yang dipercaya yang dipercaya naga naga karena yang dijaga keseimbangan bunga itu naga yang dipercaya dipercaya bunga itu bunga itu gambarannya bunga kehidupan ada 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 angkora itu melebu melebu rogo melebu raganya melebu raganya seperti di sini itu jadi ini pencampuran ilmiah dengan sejarah campurado campurado berarti nah kita jadi kita lebih menyampaikan itu wong rabbi ini maksudnya apa terus mau tekan di ya berarti sampai berata yuda terang angkara memerangi angkara murka kita memerangi sifat angkara murka itu tadi untuk apa untuk membangun kejayaan kejayaan itu bersifatnya apa kedamaian lah kedamaian itu apa kasih ya kan kalau kita mempunyai jiwa kasih wisto kita gak ada sifat angkara murka gak ada sifat abatil eneimu kedamaian itu yang akan dimurnikan alam mulut diharani cokromanghilingan itu digunyikan penyaringan bensu yang terjadi yang selamat itu garu dan yang sifat angkara murka ini saya kisahkan baratayudah ini sumbernya apa teman kalau terjadi ini sumbernya apa ini perlu diudar ya kalau diudar sumbernya baratayudah itu gara-gara mau luru turun harus kuni tebal enak kuni pendawa harus kurang rukun mas selamat